Oh iya maaf ibu kita begini Kurangnya keras banget Yaudah deh kalau gitu Kita menuju ke game yang ketiga antara Ararchimica Dan juga peletron era Let's go Oke disini kita lihat peletron era Dengan landslotnya Dan juga Vivian dan Florin Oke dengan Dan Chini disini mulai coba untuk mengganggu Tapi disini akan lebih berbahaya Karena Ararchimica Bener-bener mengganggu pergerakan dari Chini dan Vivian Tapi disana shadow energinya Dari seorang Lilia Sakit banget itu Harus digocek-gocek Kalau enggak bisa langsung meledak pak Meledak-meledak di early game Kayak gini kan capek banget ya Udah ada efek slow-nya juga Pow-nya pun Harus mundur terlebih dahulu Karena sekarang Vival-nya udah ada Tone Rose-nya Udah berhasil mendapatkan juga Karena satu Little Wonder Tapi Vivian tertinggal di bagian belakang Dilompatin ada Guiding Y Tapi terlihat kali ini Soal belumnya tadi udah masuk juga Gio Goy Mundur lagi Benar Ini berbeda dengan game yang pertama dan kedua Dimana yang diganggu adalah jungler Tapi Valanir Oh my god Delipinkan Flickernya telah Telah digunakan Ini suatu kerugian Yang dimana berarti nanti Dari Sorry Dari Vival Punya info Kalau di Xp land Itu flickernya digunakan Flicker udah dipakai Tapi sekarang First Blood-nya pun terlalu dalam Dari Pow-nya Untuk masuk ke dalam area Pertahanan Dan juga mencoba mendobrak Ataupun mengobrak abrik Dari Pelton Era Malah hanya mengantarkan nyawanya Wave Mina di bagian bawah pun Queenie Masih cukup pede Ditembakin lagi Buset satu peluru terakhirnya Udah nyenggol Vivian Geter juga tadi Sakit banget pak Dan sini Ini dia yang kita bahas tadi Walaupun sudah mendapatkan Ultimate-nya Dari Lele Pingkan Berhasil di pick off Tanpa adanya Tanpa adanya flicker Yang sudah digunakan tadi Tapi disini Queenie Dibantu dengan S Untuk mencoba Menurut Vivian Apakah masih bisa selamat Flickernya Masih bisa menyelamatkan dirinya Disini Walaupun Cell Coba untuk Memberikan damage Tapi pak Queenie-nya lebih sakit Ternyata Iya loh Queenie Udah lah Clean dari awal tuh Ganggu banget Dan malah disini Popol Turetnya yang mulai Dijebolin pak Mulai dicolek-colek juga Iya bener banget Oke Baiklah Kalau begitu Walaupun sekarang Dengan Popol yang kupa Tapi tetap Walaupun kupanya Yang selalu ditembakin Di bagian depan Tapi pintarnya dari Alchemica adalah Mereka gak sendirian Untuk melakukan serangan ini Mereka selalu beramai ramai Di atas sana Lele Pingkan Berjuang seorang diri Ada Lancelot Yang berusaha Untuk bisa mengamankan Karena Purple Buff Yang dimiliki oleh Pemain dari Alchemica Coba lihat itu Lancelot-nya Berhasil gak ya Dengan dapetin Purple buff-nya Kita lihat aja nanti Infonya Karena terlihat Dari minimap-nya Udah ada second Yang langsung dikeluarkan Sementara itu Vipal pergi Dengan membawa Purple Buff Ash Wow Ini suatu perugian Walaupun gimana sini Queenie Teman-teman dari Bilang-bilang Coba untuk Melakukan suatu pergerakan Karena sini Popol dan kupa Sudah menjadi level 4 Baitan kupa digunakan Tapi belum bisa Menjadi Queenie Gini Black Zeus digunakan Masih selamat Masih bisa di cover Walaupun Ash Diam-diam Sudah mulai coba Untuk membantu Gini hampir terpik off Hati-hati Sekarang Tapi belumnya Menyelamatkan Darahnya seger banget Iya Belumnya bagus banget Tepat waktu loh pak Itu Ini tadi Gini-nya udah panik banget Itu masalahnya Dia udah menggunakan Black Zeus-nya Dan disaat Black Zeus-nya Balik ke bagian belakang Itu tepat berada Di depan pemainan Rakimika Mau kemana lagi lah Ulang tengah efek Sloknya begitu Untungnya ada backup-nya Yang diberikan Falanir-nya pun harus Dipukul mundur Lele Pingkan Berusaha untuk mengejar Tapi sepertinya Udah gak kekejar lagi Wave Miniana Segera dihilangkan Dan dia bagi cepat Untuk mendapatkan Shield Outer Tarot Yang ada di atas sana Iya Lele Pingkan Berhasil memungkur Mundur disana Falanir Yang menggunakan Esmeralda Yang kita tahu disini Uranus yang bener-bener Nyebelin banget Tempel banget Dan disini Cell harus Mulai mencoba Untuk mendapatkan Queenie Tapi Queenie Masih bisa selamat Waduh Kebakar itu Meledak pak Demek apa itu Nah lo Ketangkep lagi Satu persatu Pemain Darah Kimika Aksi penculikan Terus terjadi Belum ada lagi Wave Minian Di bagian depan Belum aja itu tadi Udah ada pentem execution Satu basic attacknya pun Sekarang Udah ada lagi Satu pancer yang dikeluarkan Vivalnya masih bisa selamat Namun dari Es Hanya bisa melihat Dari kejauhan Tanpa bisa memberikan perlawanan Ngeri banget Tadi asyik keculikannya Satu persatu teman-teman Dari Ararat Kimika Mulai di pick off Mulai teman-teman Dari Belatoran Mulai jaga temponya Walaupun disini Es Masih bisa mengamankan Purple buffnya Tapi kehilangan Buff ke Taret di arah Bottom lane sana Ini menjadi suatu Perugian lebih Untuk teman-teman Ararat Kimika Ditambah disini Tartelnya sepertinya Sudah diamankan oleh Teman-teman Belletron Ini Belletron juga Waduh Belletron nih Membalaskan sepertinya Keadaan di game yang kedua Karena mereka Di game yang ketiga ini Dari early gamenya Udah megang banget Belum lagi sekarang Chininya ada di bagian atas Tapi Lele Pinkan Untung masih bisa kabur Dari tersebut Ada Syekir Langsung nabrak juga Ke arah Chininya Chinis Sedikit lagi Speed tersebut Untungnya Ada plexus Dia masuk di tengah Tiga orang Adi Satoli Baptista Masih dikeluarkan Begitu aja Chininya Bisakah dia selamat Chininya masih bisa kabur Ke bagian belakang Karena udah ada Vivian Yang tau ya Kalio siap Untuk memberikan Seluruh dirinya Kepada rekannya Dengan healing-hilingan Yang dia berikan Namun di atas sana Ada dua lagi Pau dan juga Giogoi Bisakah mereka Mempertahankan Satu ototaret ini Karena udah ada Vival yang siap Untuk malumat Habis dengan Damage besarnya Bener banget Chinis Tadi di atas sana Sabar banget Bagus banget Penggunaan Blackfish nya Ditambah adanya Vivian Dengan penggunaan Bloom nya Heal nya Berhasil Menggagalkan S untuk Men-take down Seorang Chinis Bahkan malah S nya yang terpik Skor sudah mulai Ke arah 6-0 Di sini Di menit yang kelima Signifikan banget Ke arah Belandron era Di early game Network pun Sudah hampir berbeda Ke arah 4000 Wow Ini lumayan jauh sekali Yang gimana Kalau kita lihat Dari progress itemnya Lancelot nya Sudah mau Yang clean Baru menyelesaikan Endless battle nya Walaupun ini Sudah menjadi item Yang lumayan ini Waduh Falanir Falisar Hampir aja Itu Mudah reman Itu pak Saya tipis banget Sudah kayak keuangan Akhir bulan Waduh Bener banget Dan sana Vivian Masih coba kesakitan Oleh adanya Queen Ini sana Quick suit nya Itu bener-bener Sakit banget Falanir Masih untuk mencoba Untuk membantu Teman-teman Dari battle Yang mendapatkan Midlane Walaupun Teman-teman Dari RRQ Melakukan defense Yang sangat baik Di midlane sana Tetapi Cell Mulai mencoba Untuk mendapatkan Lebih bottom lane nya Mulai dilihat-lihat Oleh teman Bellator era Vivian Dan juga Cini Mulai untuk membantu Baitan Kupa Siap digunakan Cini Settle energy Dikeluarkan Sakit banget Leleping kan Harus dipukul mundur Dia berusaha Hanya untuk Meng-clear minion nya Saja Tapi tidak mau Terlalu greedy Karena Cell Melihat ada Pergerakan mid Tapi malah Hero-hero Backup yang dimiliki RRQ Wah Yang diserang Disini Iya Itu untuk Black Sosial Dikeluarkan Cini nya Udah balik Ke bagian belakang Tapi ada informasi Yang berhasil Dapatkan juga Pemain dari Alkimika Hanya-sanya Kupanya Di bagian tengah Mencoba untuk Langsung Memberikan sebuah Damage nya Terlihat dari Lancelot Lebih memilih Untuk mengamankan Ke arah satu Turtle Yang sekarang Udah langsung Bisa dicolek Abis Tapi pemain Alkimika Kalau mereka berani Masuk ke dalam Area kontes ini Kayaknya gak Imbang banget Untuk sekarang Benar Karena perbedaan Dari level nya sendiri Viva dan juga Sudah hampir Dua level Bahkan ke arah Tiga level Oh my god Palanir Lagi dan lagi Dibandingkan Viva Hanya mencoba Untuk Membantu Teman-temannya Untuk dari Bela Turtle Mendapatkan Mid Outer target Di arah Mid lane Itu untung Tadi penting Menceklus ini Karena andai Tadi kena Mungkin bisa aja Menurut cerita Yang lain Akan ada cerita Yang berbeda Tapi Lele Pinkan Berusaha Untuk bisa mengganggu Dan juga Cutting Minion Tapi malah tergigit Begitu aja Dikapung langsung Mau kemana Lele Pinkan Langsung menghilang Dengan adanya Lima player Yang mendadak Tepat Berada di depan Di belakang Di kanan Dan di kiri Dari Lele Pinkan Itu sendiri Dijaga dari semua arahnya Walaupun itu Lumayan memberikan Space ya Terhadap teman-teman Arar Qumika Dimana S Dan juga Queenie Lumayan mendapatkan Sedikit farm Dari hal tersebut Tapi disini Bukan hal yang baik Cell Juga sudah mulai Mencoba untuk Memanage lane Dari teman-teman Belton era Mulai untuk mencoba Untuk mendapatkan Inner tarot ya Inner tarot kedua Di arah top lane Nah tuh liat Susah tau Lawan Popol Lengkupa ini Masalahnya Mau mendekat ke Popolnya Tapi malah kegigit Dan bener aja Trap yang begitu indah Dikeluarkan oleh Popol Lengkupa Sementara Cell sekarang bersiap Langsung disuruh mundur Ataupun maju Kepakir Pagio Goy Yang akan menjadi korban tambahan Sedikit lagi Api tersisa Untungnya dia masih bisa kabur Hanya saja Uranusnya Baru aja hidup Udah menghilang lagi Dan harus masuk ke bengkel lagi Iya ini sedikit demi sedikit Belton era Mulai menguasai permainan Slow ya Pak Selaw ya Pak Selaw tapi pasti Iya bener-bener Sedikit demi sedikit Semua inner tarot hampir Didapatkan oleh teman-teman Belton era Dan ini Ini tarot terakhir Di arah bottom lane Mulai dipuasai areanya Mulai dijaga Mulai di zoning aja Belton era Bener-bener mau commit 0.9 di menit Yang mau ke arah Dan perbedaan 8.000 network pak Dan bisa kita lihat disini Item progressnya Viva Bahkan sudah menyelesaikan Endless battle nya Ingin ke arah Sepertinya Hunter Strike Untuk sedikit Penetration fisikal ya Dan apabila Mana tahu Dari stack puncher nya Hilang ya Dia bisa lari lah Bener Ya kan Bisa lari lah Bener dan disini Lord sudah Spawn dan Sel langsung aja Teman-teman dari beli terakhir Ingin ngamalkan Lord Tanpa adanya konten Cepet banget pak Tempon sekarang Bener-bener Disiplin Rapi Sedikit demi sedikit Turet Turet Lord tiba-tiba Sudah hilang pak Karena Mika tadi Kayak gue gak ngerti ya Entah kenapa Mereka kayak gampang banget Diculik satu persatu Kayak hilang arah Pemain-pemainnya Belum lagi Dari Ash yang penggunakan Neman ini kan adalah Assassin Setiap kita tahu lah Assassin kalau emang Di early gamenya Mereka dihajar Abis-abisan Di late game Gimana caranya Untuk Assassin bekerja Apalagi tadi di early game Viva berhasil Mendapatkan Parvormat sendirian ya Tapi disini Lelepin kan Bukan hal yang baik Hati-hati Cell Mulai mencoba Untuk meng-commit Dari sini Dibantu dengan gini Walaupun masih cukup Thank you disini Masih bisa mencoba Untuk melarikan dirinya Walaupun disini Hati-hati Teman-teman dari Bellator era Melihat ke arah yang lain Winnie mulai target Pow Sakit banget Itu sakit banget loh Tapi di atas pak Udah hancur lagi Uranus nya Gak bisa dia nge-buying Time terus-terusan Kayak begini Dengan seluruh item Yang dimiliki Gak cukup Gak cukup sama sekali Bahaya banget pak Apalagi Lord Sudah mulai datang Di arah mid Ini harus lebih berbahaya Disini Vival mulai mencoba Untuk melihat-lihat Disini Cari sebuah minion Untuk dijadikan Target Tapi tidak bisa Sudah berhasil Wah Waduh Itu tadi Hampir ya pak Sedikit lagi Tapi Damagenya sakit banget Disini Wah Tapi headless nya Tidak berhasil Take down siapapun Maling Starmon Berhasil untuk Take down Pow disana Ini kelar banget ya Kayaknya pertempurannya Namun Dengan adanya Satu ton roll Tapi shut down Sudah langsung dilakukan Begitu aja Double game Sudah dilaparkan juga Sudah dematil Dan langsung Menghilang-langsung Cepat Berarti hanya Menisahkan S Seorang diri Apakah yang bisa Dilakukan oleh S Seperti yang Gak banyak Yang dilakukan Apapun yang di game Dua-dua dilakukan Oleh Dimiliki Dimiliki Dipalaskan oleh Belletron Era Di game Yang ketiga Ya Wow Game yang Bisa dibilang Cukup benar-benar Dikuasai banget oleh teman-teman Belletron Era 14-1 Di game yang terakhir kali ini Teman-teman dari Belletron Berhasil mendapatkan Mengamankan posisinya Di upper bracket Dan akan bertemu GPX 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 bug strike Berarti GPX Nanti GPX melawan ini Di game kelima Benar Di game kelima Itu panas banget Nanti malam berarti Teman-teman Nanti malam Di game yang terakhir kali ini